Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa dimanapun anda berada Lintas Berita kembali hadir dengan memberikan informasi menarik Seputar perkembangan Kabupaten Sia sekitarnya Bersama saya Nona Lestari inilah Lintas Berita selengkapnya Pemirsa pemerintah Kabupaten Sia melalui bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sia Menajak sosialisasi perpres nomor 16 2018 di Kabupaten Sia Dan dibuka secara resmi oleh Penjabat Segda Kabupaten Sia Jamaluddin Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah Yang berlangsung di Ruang Raja Indra Pahlawan Kantor Bupati Sia Dibuka secara resmi Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sia Jamaluddin Sosialisasi ini dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Dalam bidang pengadaan barang dan jasa di pemerintahan Kabupaten Sia Dalam sambutannya Penjabat Segda Kabupaten Sia Jamaluddin mengatakan Dengan terbitnya perpres nomor 16 tahun 2018 ini Sebagai penyempurnaan perpres terdahulu Menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh Dalam mewujudkan pengelolaan pengadaan barang dan jasa Sesuai dengan prinsip pengadaan Yakni efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel Jamaluddin juga berharap melalui sosialisasi ini Pemahaman dan peningkatan keterampilan Serta pengetahuan dalam pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Sia Kedepannya dapat lebih mempercepat pelaksanaan lelang Dengan kualitas baik dan tanpa masalah hukum Karena memang kita merasa bahwa Proses pengadaan barang dan jasa di Indonesia ini memang perlu disempurnakan Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah harus mengacu pada peraturan perundang-perundang yang berlaku Baru-baru ini, Pemerintah Pusat sudah menerudukan peraturan presiden Nomor 16 tahun 2018 Serta pengadaan barang Ini merupakan penyempurnaan dari perpres terdahulu Yaitu nomor 54 tahun 2010 Beserta peraturan perubahannya Menunjukkan bahwa Pemerintah berkomitmen Untuk menunjukkan Pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang lebih baik Yang memenuhi prinsip-prinsip pengadaan itu sendiri Yaitu efisiensi Efektivitas Transparan terbuka bersaing Adil dan akuntabel Turut hadir pada acara ini Kepala bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Siak Tekad Perbatas Pejabat Fungsional Keahlian Barang Pemerintahan Banjar Kalimantan Selatan Samsul Ramli Serta peserta dari OPD Kabupaten Siak Tim Liputan Siak Televisi melaporkan Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita Dalam Lintas Berita hari ini Saya Nona Lestari bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan Terima kasih atas kebersaan Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kebersafari yang menonton! 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 Terima kasih.